Intro Halo Cebulmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola David De Gea resmi perpanjang kontrak bersama dengan Manchester United Berakhir sudah, spekulasi terkait masa depan keeper Manchester United David De Gea Keeper timna Spanyol itu resmi memperpanjang kontraknya di Old Trafford hingga tahun 2023 mendatang Dengan opsi perpanjangan 1 tahun di akhir kontrak Sebelumnya, De Gea sempat dirumorkan akan hengkang dari Old Trafford Seiring dengan dirinya yang belum juga memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada akhir musim 2019-2020 Juventus pun diklaim sebagai tim yang mengawasi perkembangan kontrak sang pemain Jikalau De Gea bisa saja didapatkan secara gratis di akhir musim Dikabarkan, perpanjangan kontrak ini membuat De Gea menjadi keeper dengan bayaran termahal di dunia Meski tidak dijelaskan berapa gaji De Gea, namun dipercaya angkanya tidak kurang dari 300 ribu pound sterling per pekan De Gea sendiri sudah memperkuat United sejak didatangkan dari Atletico Madrid 8 tahun silam pada tahun 2011 Sejak saat itu, dirinya sudah tampil di 367 laga dan memenangi 5 gelar berbeda Real Madrid angkut Christian Eriksen di bulan Januari Real Madrid diberitakan ingin memperkuat lini tengah mereka di bulan Januari nanti Tim berjuluk Los Blancos itu berencana memboyang Christian Eriksen dari Tottenham begitu bursa transfer musim dingin dibuka Pada musim panas ini, Real Madrid cukup sering diberitakan ingin menambah amunisi lini tengah mereka Zidane diberitakan kurang puas dengan opsi lini tengah yang ia miliki saat ini Nama Eriksen sempat dihubungkan dengan Los Blancos pada bursa transfer musim panas kemarin Namun, hingga bursa transfer ditutup, playmaker Denmark itu belum kunjung merapat ke Santiago Bernabeu Dilansir oleh Marka, Real Madrid masih tertarik untuk merekrut Eriksen Mereka berencana untuk menebus sang pemain di bursa transfer musim dingin nanti Zidane dikabarkan sudah memerintahkan manajemen Madrid untuk segera mengangkut Eriksen Menurut laporan yang sama, Real Madrid sendiri memutuskan mengeluarkan dana untuk merekrut Eriksen Ketimbang mendapatkan secara gratis di musim panas nanti Sadio Mane segera diganjar kontrak baru Penampilan apik Sadio Mane di lini tengah serang Liverpool nampaknya membuat puas manajemen dread Sang winger diberitakan akan mendapatkan tawaran baru untuk memperbaharui kontraknya di Anfield Sejak bergabung dengan Liverpool di tahun 2016 silam, Mane menunjukkan perkembangan yang baik di squad dread Ia menjadi salah satu mesin gol andalan Liverpool Serta berhasil melakukan kombinasi apik bersama dengan Roberto Firmino dan Mohamed Salah Soccerlink melaporkan bahwa manajemen Liverpool merasa puas dengan kontribusi sang winger Untuk itu, mereka ingin memperpanjang kontraknya dalam waktu dekat ini Pihak Mane sendiri menyambut baik ajakan tersebut Meski kontrak sang winger di Anfield baru berakhir pada tahun 2023 mendatang Menurut laporan yang sama, bahwa Liverpool memiliki agenda tersendiri dibalik perpanjangan kontrak Mane Pihak klub menyadari bahwa berkat penampilan apiknya, Mane mulai dilirik oleh sejumlah klub top Eropa Sang pemain bahkan sempat digosipkan diincar oleh Real Madrid dalam dua musim terakhir Oleh karena itu, demi mencegah sang winger membelot ke tim lain Manajemen Liverpool akhirnya melakukan langkah pencegahan dengan memperbaharui kontrak sang pemain Marcelo absen perkuat Real Madrid lawan PSG Real Madrid mendapatkan pukulan telak jelang lawatan mereka ke markas PSG tengah pekan ini Dengan kabar cedera yang didapat oleh bekiri andalan mereka Marcelo Cedera ini didapat Marcelo dalam laga kontra Levante akhir pekan kemarin Namun, kala itu, setelah mendapatkan perawatan dari tim medis Marcelo mampu melanjutkan pertandingan hingga selesai Marcelo sejatinya mengikuti sesi latihan seperti biasa bersama dengan tim utama Aswan Zidane Namun, Marcelo pada akhirnya menjalani pemeriksaan setelah mengeluhkan rasa sakit pada lehernya Lewat laman resmi mereka, Real Madrid menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Marcelo Pemain asal Brazil itu didiagnosis menderita cedera leher bagian belakang Akibat cedera ini, Marcelo dipastikan absen memperkuat Real Madrid di kandang PSG Bahkan, back 31 tahun itu, diperkirakan masih harus menepi ketika Los Blancos menghadapi Sevilla di akhir pekan mendatang Lionel Messi dinyatakan fit untuk hadapi Dortmund Setelah sekian lama, aksi Lionel Messi di lapangan akhirnya bisa kembali didikmati oleh penggemar Barcelona Baru-baru ini, penyerang asal Argentina tersebut dikonfirmasi telah siap tampil kontra Borussia Dortmund Awalnya, Barcelona diprediksi akan tampil dalam keadaan pincang Sebab pada akhir pekan kemarin, Barca belum juga diperkuat oleh Lionel Messi Pemain berumur 32 tahun tersebut, dikabarkan mengalami cedera betis hingga harus menepi cukup lama Ia, bahkan belum pernah terlihat hadir di lapangan dalam serangkaian laga Barcelona pada musim ini Namun, melalui media sosial resminya, Barcelona mengumumkan bahwa Messi dipastikan fit untuk tampil menghadapi Borussia Dortmund Tanda-tanda Messi kembali ke lapangan sendiri, sudah tercium sejak beberapa waktu lalu Dari berbagai laporan, diketahui bahwa sang pemain sudah bisa ikut serta dalam sesi latihan penuh Barcelona Lampard berisinyal Hudson-Odoi segera kembali perkuat Chelsea Embargo transfer sepertinya tidak menjadi satu-satunya masalah yang dihadapi oleh Chelsea di musim 2019-2020 Frank Lampard selaku manajer, memiliki masalah dengan badai cedera yang menerpatinnya Salah satu nama yang mengalami cedera adalah kalung Hudson-Odoi Seperti diketahui, pemain berusia 18 tahun tersebut memang di-backup cedera ACL saat memperkuat Chelsea di laga kontra Burnley Hal tersebut juga membuat dirinya harus mengakhiri musim lebih cepat dan gagal ambil bagian saat The Blues menjuarai Liga Eropa Namun, sepertinya harapan para penggemar untuk segera melihat aksi Hudson-Odoi akan segera terwujud dalam waktu dekat ini Terlebih, ia juga sudah bermain bersama dengan Chelsea usia 23 saat mengalahkan Brinton pada Sabtu kemarin Tak hanya akan kembali dalam waktu dekat, Chelsea juga dikabarkan akan segera mengumumkan kontrak baru bagi sang pemain Ia juga diklaim akan mendapatkan kenaikan gaji menjadi 180 ribu pound sterling per pekan Gary Neville tidak akan terima tawaran kepelatihan dari Manchester United Upaya Manchester United untuk membangun kembali identitas mereka yang dianggap hilang Sejak Sir Alec Ferguson pensiun pada tahun 2013 silam Membuat mereka menginginkan mantan pemain mereka kembali untuk mengisi posisi manajemen atau kepelatihan Seperti diketahui, saat ini Ole Gunnar Solskjaer telah mengisi posisi manajer Dan sudah terdapat beberapa kabar yang menyatakan bahwa United mengincar Edwin van der Sar untuk menjadi direktur sepak bola Gary Neville sendiri sudah sering menjadi mantan pemain Manchester United yang mendapatkan sorotan Setelah memiliki pengalaman menjadi asisten pelatih di timnas Inggris dan pernah menangani Valencia selama beberapa bulan Mantan pemain timnas Inggris itu juga seringkali menyampaikan kritik terhadap performa United Namun, Neville tidak memiliki keinginan untuk menjalani karir kepelatihan di Old Trafford di masa depan Neville sendiri mengatakan bahwa ia tidak akan menerima tawaran tersebut Dan menegaskan pihak klub tidak akan mempertimbangkan kemungkinan untuk memberikan tawaran tersebut kepadanya Florentino Perez berikan pujian pada James Rodriguez Sulit bersaing di skuad utama Real Madrid, membuat James Rodriguez memutuskan untuk menjalani masa peminjaman bersama dengan Bayern München selama 2 musim Bersama Bayern München, ia pun menjadi aktor penting dibalik kesuksesan timnya memenangkan 2 gelar Bundesliga secara beruntun Namun sayang, Bayern München memilih tidak mengaktifkan opsi pembelian pada James Dan pada akhirnya pemain asal Kolombia tersebut kembali ke Santiago Bernabeu Sempat diprediksi tidak akan mendapatkan tempat di starting 11 Real Madrid Kini James berhasil membungkam semua keraguan publik dan mulai kembali menjadi pilihan utama Zinedine Zidane Terakhir, dirinya juga tampil apik dan membantu timnya menempati posisi 3 kelas men sementara saat mengalahkan Levante Dilansir oleh Marka, bahwa performa apik yang diperlihatkan James pun mengundang pujian dari berbagai pihak Presiden klub Florentino Perez juga merasa puas dengan performa yang ditampilkan oleh mantan pemain AS Monaco tersebut Keputusan Madrid untuk memulangkan James Rodriguez nampaknya memang merupakan keputusan yang tepat Selain masih bisa diandalkan, ini Los Blancos juga tengah mengalami krisis pemain di lini tengah setelah mereka kehilangan Isko dan Luka Modric Ditahan imbang Watford suasana ruang ganti Arsenal kacau balau Pemain Arsenal ternyata tidak bisa menerima dengan lapang dada saat ditahan imbang oleh Watford dalam laga pekan kelima Premier League kemarin Sang keeper, Bernd Leno, membocorkan sedikit perihal apa yang terjadi di ruang ganti Wajar saja jika skuad besutan Unai Emery itu kecewa Sebab laga tersebut sebenarnya sudah hampir mereka menangkan Pada babak pertama, mereka sudah unggul 2 gol terlebih dahulu melalui aksi sang bintang Pierre Emery Aubameyang Setelah pertandingan, para pemain Arsenal meluapkan kekesalan dan rasa kekecewaannya karena hanya menuai hasil imbang Leno lalu menceritakan sedikit soal suasana di ruang ganti pada saat itu Leno sendiri merasa ada yang tidak beres dengan Arsenal pada saat ini terutama soal hubungan antar lini Ia merasa para pemain Watford jadi mendapatkan kebebasan untuk berkreasi di kotak penalti The Gunners pada saat pertandingan tersebut Permasalahan yang ada di tubuh Arsenal harus segera dipecahkan Sebab mereka akan kembali bermain dalam waktu dekat The Gunners akan menjalani partai perdana di Liga Eropa melawan Frankfurt Tami Abraham menjadi rebutan 2 tim nasional Berkat performa apiknya pada awal musim 2019-2020 ini Nama Tami Abraham kini menjadi rebutan 2 timnas yang berbeda Yaitu timnas Inggris dan Nigeria yang berebut jasanya Tami Abraham bermain bagus pada awal musim ini Meski sempat menjadi pesakitan di laga UFA Super Cup karena gagal mengeksekusi penalti Tami Abraham kembali bermain bagus di Premier League dengan mencetak 7 gol dalam 5 laga Dengan catatan apiknya tersebut Tami Abraham dinilai pantas untuk dipanggil ke timnas Inggris Namun ia rupanya masih belum masuk dalam rencana Southgate untuk mengisi lini depan timnas Inggris Tami Abraham sendiri rupanya memiliki darah Nigeria dari ayahnya Ia bisa saja membela timnas Nigeria Apalagi belakangan Nigeria mulai membuka opsi untuk memanggil Tami Abraham untuk laga internasional Oktober mendatang Akan tetapi Tami Abraham mengaku bahwa dirinya tidak bisa membuat keputusan saat ini Sang pemain mengaku belum ada keputusan final darinya dan masih membuka opsi untuk membela Nigeria maupun Inggris Mengikuman